Sorotan lainnya saudara, mantan Kadif Propampolri yang juga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo menyebut ada rekaman CCTV yang membuat skenario-nya terkait kematian Brigadir Yosua menjadi rusak. Ferdi Sambo mengaku dirinya menghubungi anak buahnya untuk membuat skenario pembunuhan Yosua. Hal itu diungkapkan saat menjadi saksi bagi terdakwa perintangan penyidikan Irfan Bidianto. Sambo mengaku menelpon anggota Polri untuk menceritakan cerita bohong terkait pembunuhan Yosua. Dia kan menelpon Karo Provos yang dia, karena cerita yang tidak benar itu kan saya sebuah buat ini tembak-menembak antar anggota. Saya hubungilah Karo Provos, Bang, Abang tolong ke rumah saya ada peristiwa tembak-menembak. Setelah itu, karena ini juga menyangkut anggota Polri, saya menghubungi Karo Paminal. Dek, tolong kamu ke Duren III, ini ada ajudan tembak-menembak. Selanjutnya, saya juga sempat menghubungi Kasudit III, Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Tim Polri. Saudara Arif Cahya Nugraha? Atasannya Arif Cahya, Kombes John. Karena Kombes John ini ada di Medan, dia sampaikan, Arif Cahya ada standby. Kemudian saya menghubungilah Arif Cahya untuk datang ke TKP. Kemudian di karpot itu juga saya berpikir bahwa ini harus dilakukan oleh TKP. Saya sampaikan, tolong hubungi Pores Jakarta Selatan. Kemudian, siapa saudara bilang menghubungi Pores Jakarta Selatan? Iya, Yang Mulia. Siapa saudara hubungi untuk menghubungi Pores Jakarta Selatan? Ajudan yang ada di Duren III. Masus saudara itu kasat reskrim Pores Jakarta Selatan, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas saudara di Duren III itu? Saya belum tahu kalau kasatnya ada. Kemudian, salah satu ajudan menyampaikan bahwa kasatnya ada di rumah. Sudah kamu panggil datang ke TKP. Kemudian, kami tunggulah, akhirnya kasat-kasat datang ke TKP. Kemudian, saya antar ke dalam, saya sampaikan cerita yang tidak benar tadi. Tak hanya itu, Sambo juga menyatakan ia tidak menyadari CCTV di posat Pemduren III menyorot ke arah rumahnya. Tetapi, Sambo membantah telah memberikan perintah untuk mengamankan CCTV yang merupakan bagian dari skenario menutupi kejahatan pembunuhan Yosua. Sambo mengaku hanya memberikan perintah pengecekan saja. Itu makanya juga saudara memastikan itu diamankan. Saya waktu itu hanya natural untuk mengecek saja. Iya, itu mengecek itu. Betul seperti itu kan? Untuk mengecek itu, untuk memastikan, kalaupun CCTV itu masih aktif atau nyala, namun ketika dilakukan pengecekan, tidak ter-cover oleh kamera pada CCTV tersebut. Dalam kesaksiannya, Ferdi Sambo juga menyatakan memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV yang diamankan di laptop Baikuni Wibowo. Pasalnya dalam rekaman CCTV yang diamankan tersebut, merekam Ferdi Sambo yang tidak sesuai dengan skenario yang ia buat. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.